Kepala Pembuang Banjarmasin Di kecamatan terdekat Ibu Kota Kuala Pembuang Adapun pelayanan penerbangan rute Kuala Pembuang Banjarmasin Akan dimulai pada awal Mei 2019 Hal tersebut dipertegas oleh Chris Tianto Sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Bandara Kapten Mulyono Kuala Pembuang Saat ditemui di ruang kerjanya yang mengatakan Penerbangan akan dimulai pada minggu terakhir pada bulan April 2019 Kini memang ada dua rute penerbangan PP Kuala Pembuang Palangkaraya dan PP Kuala Pembuang Banjarmasin Namun ternyata ada pengurangan frekuensi penerbangan Yang mana selama ini biasanya ada dua kali jadwal penerbangan dalam satu minggu Kini hanya ada jadwal satu kali penerbangan dalam satu minggu Mengingat animo masyarakat yang berharap frekuensi penerbangan ditambah Pihak bandara mengaku telah berkoordinasi ke Direktorat Angkatan Udara Dengan mengusulkan penambahan rute penerbangan dan frekuensi penerbangan Namun yang disetujui oleh pusat untuk Bandara Kapten Mulyono Kuala Pembuang Yaitu adanya dua rute penerbangan dan frekuensi berkurang menjadi satu kali penerbangan dalam satu minggu Sementara untuk Airline masih menggunakan Airline yang sama seperti sebelumnya yaitu Sama seperti sebelumnya yaitu Susi Air jenis Karavan C208 Penerbangan insya Allah bulan ini Kita paling lambat itu kita baru dapat pemenang Untuk kontraknya itu paling lambat Insya Allah minggu depan kita sudah kontrak Mungkin setelah kontrak ada sedikit rapat persiapan terkait pelaksanaan penerbangan ditis Insya Allah dua minggu ke depan Insya Allah sudah bisa terbang Untuk rutenya masih kayak rute yang disetujuin tahun ini ada dua masih kayak tahun kemarin Untuk Kuala Pembuang Palanggaraya PP, Kuala Pembuang Bandar Masin PP Untuk frekuensinya berkurang dari tahun kemarin Satu kali dalam satu minggu Cuman harinya belum ditentukan Mungkin dirapat itu nanti akan ditentukan harinya hari apa Satu kali di sini dalam seminggu Satu kali dalam satu Lalu namanya pesawatnya yang Pesawat? Masih Apa ya penerbangannya Pak? Airline-nya Susi Air Oh Susi Air Dengan jenis yang sama? Dengan jenis yang sama Cessna dan Caravan C208 Kemarin kan masyarakat itu kan animonya sangat besar kepanjang nasi Maunya kan minta ditambah dengan kepanjang nasi itu Kenapa tahun ini itu ada pengurangan? Ya itu sudah kita sampaikan ke Direkturat Anggutan Udara Cuman memang dilihat ada beberapa pertimbangan dari Direkturat Anggutan Udara Dan juga kita juga baru tahun ini jadi Koordinator Wilayah Perintis Kita menggantikan dari Palanggaraya Jadi sudah kita usulkan dan kita ajukan pada saat rapat pembahasan Cuman untuk tahun ini yang disetujuin cuman dua rute itu dan frekuensinya cuma satu kali Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian Tim Liputan SMTV melaporkan Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian